Hai anak kecil ini ya yang tahu kita enggak tahu disuruh kemana ini mereka mengajak ke sebuah arah kuala patah sekolah itu bangunan kuala oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya rahayu salam sehat damai selalu nusantaraku oke eh di kesempatan kita kali ini kita akan mereview ya sebuah tempat pemandian anak ajaib pada masa era Majapahit ya ini ada di daerah pohjejer kecamatan gondang ya daerah gondang seperti apa tetap ikuti perjalanan kami kali ini ya ini lokasinya ada di persawan atau tengah sawah ya jadi jarang sekali eh hunian atau penduduk pemukiman ya jadi konon di tempat ini ada sebuah bangunan kuno di dukainya adalah tempat pemandian dari anak ajaib zaman Majapahit nah ini anak ajaibnya nah ini sama sesepunya sebagai juru penunjuk nah ini akan melakukan ritual untuk menuju suatu lokasi untuk pengambilan pusaka ini kita 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 ikuti penunjuk calon kita ya pemandian anak ajaib pada zaman kerajaan oke kita masuk jadi lewat jalannya ini blusy-blusy seperti ini ya teman-teman ini karena memang bahwa ini termasuk barang temuan kuno terbaru belum ada yang tahu ini ya iya woi itu teman-teman saya ya woi hati-hati ini menuju salah satu lokasi yang sakral di teman saya itu sampai lumpuh ini ayo kudiri kan hati-hati kan kamu lihat kamera ya woi ya woi kita lari saja kita lari ikuti anak ajaib ya itu terbang di atas pohon padi itu tanaman padi di lewatnya ini ya seperti ini ya teman-teman ya jalannya ini ya ini adalah salah satu wujud ciri khas kami ya ciri khas kita yaitu mencari tempat-tempat yang sudah dianggap tidak berguna tempat yang jarang di ekspos oleh media nah seperti ini ya teman-teman ya nah ini kita sudah di lokasi ini ya ini anak ajaib menunjukkan pendapur bakala ini ini asli kakang ini kakak bantuan anaknya ini oh tak kira cerco randa ya batu ini ya oh batu ya nah ini adiknya bagaimana adik ini ini tempat mandinya cuman mau coba dulu ya ini adik bisa melihatnya yang tahu lokasinya ini gawat deh gawat deh ini ternyata batu ya kita kira tadi semen ya ternyata batu ini teman-teman ya asli batu ini ya salah 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 ini asli peninggalan aja pahit loh ukurannya berapa itu kan kesananya itu kan ini nanti kita lihat ya saya kayak disedot ke dalam gini kayak ada aura gaibnya ini hati hati kan hati hati kan ini saya tadi ditunjukkan sama anak ajaib ini ini ya penunjuk jalannya tadi ya tadi kesini diberitahu kalau disini ada peninggalan leluhur gitu tadi saya ditunjukkan saya enggak tahu katanya dia ada semacam setelah doa-doa gitu wangsit ya ini anaknya anak kecil padahal tidak tahu tapi bisa menunjukkan berarti ada kelebihan kan iya memang anaknya anak ajaib ini ya ini ligo ini ya ligo tahu sebelum orang umum tahu ya ukurannya satu meter persegi ini kan ya iya satu meter persegi dan di tengahnya itu dalamnya sekitar setengah meter iya setengah meter oh iya ini jaman jaman biaya jaman biaya ini apa ya alatnya ini kedalamannya berapa ya kedalamannya 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 berapa ini kedalamannya 123 fokus ini tadi saya kesini itu ditunjukkan sama anak ajaib di sebelah saya ini bersama ayahnya ayahnya channelnya besar juga ada Kang Toyek TV spiritual juga religi sama Pak Sutri jadi sudah malam melintang melintasi kisah-kisah sejarah yang ada di Majapahit ini dan tadi itu ada anaknya anak ajaib anaknya mewarisi berarti kan iya kita tadi kesini tidak tahu karena mungkin masuk keturunan Majapahit ya terus kita ditunjukkan kalau disini ada batu yang dulunya itu sebagai bak mandi entah itu bak mandinya bayi atau bak mandinya putri keraton atau bak mandi pusaka kita tidak ada literatur yang jelaskan tentang itu namun kita percaya ini adalah sakral ini benar-benar batu bukan semen ini bukan semen batu ngapain orang-orang bikin semen di tempat seperti ini tengah sawah dan ini batu real jadi kalau ditaruh di tengah sawah ini berarti di yang real ya sejarah ini real ada di wilayah Majapahit ini ada di Ngondang desa apa kan desanya apa ini desa apa kan desa Ngembul desa Ngembul jadi kayak ada satu kesamaan Ngembul itu kayak bul begitu mungkin ya Ngembul kayak bul gitu loh bul itu tempatnya mandi tempatnya mandi orang anak kecil atau orang dewasa zaman dahulu namakan bul dan ini ada bul tapi dari batu mirip kula itu ya bukan kalau kula itu besar dan ini kecil tapi anehnya dari batu gitu loh jadi ini saya juga bawa pusaka kecil saya tadi agak masuk gini kesini kayak ada apa ya ada kekuatan yang gaib sini wah keren loh ini ya teman-teman batu penjalan di asli ya batu seperti seperti Pak Mandi mungkin disini dulu ada percantian atau komplek kalau disini ada tempat pemandian atau berarti daerah sekitar mungkin ada teman-teman ya mungkin anu kang cuman memang terkubur atau gimana atau dibuang jadi memang ini kondisinya seperti ini coba kita tanyakan narasumber ya nanti ini kita ikuti anak kecil ini ya yang tahu kita gak tahu disuruh kemana ini mereka mengajak ke sebuah arah menuju ke barat ini entah kemana ini kemana dik kita sepertinya disuruh ke ke air santat awah jatuh Terus Ini saya dulu Boleh kan saya hitungannya ke Piyang Bigi Ini ya Saya kebenaran RT ini Oh Pak RT ini Pak RT Saman pun berdaya ibu saya dari 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 Ini saya dulu Boleh Kalau saya ngomong ini apa mesti Waktu ini aku bingan itu Dipencet yang langgu Yang 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 Puri Gagal Gagalnya masalahnya 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 Pindunan itu Mungkin Insya Allah Saman Yang ngemen Masalahnya Masalahnya Sampai ngomong kecil Nah Tai Di Mantap Kemudiani Lu certific Pada Katakan Ketatin Tin Maksud Upt Maksudnya nopot dan nopot, betoteng kundi kan, aja yang betoteng dilanggu. Gak sama dengan cinten, beton-beton ke karpulau ke ambai. Gak sama dengan kumpulan, kalau ini barang kuno, gak sakit pun di betot. Kita kali ini menjumpai bapak namanya siapa pak? Kadikun. Pak Kadikun RT. Pak RT, mohon maaf. Pak RT pernah keadaan pisah atau apa ya? Cerita. Tentang batu ini ceritanya desbundi? Ini lak batu ini asli, barang kuno. Ceritanya desbundi? Ini kibingan saat ini Pak Lurah Kasbun. Terus di sade. Derehnya di sade itu Pak Lurah Kasbun. Aja itu pindah kali Pak Kasbun ke ambai. Buatnya sakit. Buatnya siap. Kita ngalihkan satu pembicaraan. Artinya kita satu gak ngambil, gak memindahkan. Memindahkan itu bukan hak kita. Satu. Yang kedua ngerti, mohon maaf. Barangkali jenis kan gak ada kisah, atau kembang-mbang bian. Waduh gila digaing ini. Maksud gue. Apakah pokoknya ngerti itu Pak Lurah Kasbun berbicaraan. Cuma langsung gue. Elek di pii. Di monggo. Di ramut lah. Maksudnya. Fungsinya batu ini kenapa? Maksudnya. Banyak cerita. Banyak cerita. Banyak cerita. Banyak cerita. Jadi batu ini memang gak bisa dipindah. Keanehannya. Aneh. Ke atas ini gue sumber. Loh. Sumber tutup. Sumber tutup? Enggak. Ini barang kuno asli. Berarti kita hubungannya sama batu ini. Sumbernya gak? Loh. Loh. Ayu agar. Ayu apa? Ini Rupi apa? Enggak sumber. Enggak sumber. Enggak kolam. Sekolam. Oh itu bangunannya gak? Loh. Bangunannya kuno. Bangunan kuno. Oh. Nopoklah nanti kepirang. Dampil. Enggak. Loh. 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 Beli,eff? Enggak. Saya dengar dari sudah surat kabar. Koran. dulu kan normal ada koran. Di mana? Di mana? Daung. Setiap figur itu. Saya lihat dulu adaA. Kamu ada. Terima kasih.